Intro Calon Bupati Wakil Bupati Badung Inyuman Giri Praste Iketusuyase atau Giriase menggelar simakrama di Jiro Gedeklo dan Kerobokan. Selain ratusan warga, simakrama di Puri yang sangat disegani oleh masyarakat Kuta Utara itu juga dihadiri sejumlah tokoh senior Partai Golkar yang masih kerabat Puri untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut satu tersebut. Tiba di Puri atau lanang wayahan celuk pemucutan ini, Giri Praste dan Suyase disambut tokoh-tokoh senior Golkar, pengelisir Puri Sudikse, Bendesa Adat Kerobokan, dan Kelian Adat. Tokoh senior Golkar mematuhi keputusan Partai Golkar, baik Kubu Abu Risal Bakri maupun Agung Laksono yang merekomendasikan Giriase. Meski ada calon lain berasal dari Kuta Utara, pihaknya bersama pengabih Moncol Kelodan Kerobokan, Konstituen dan Loyalis yang Satya Laksana dan Satya Wacana terhadap rekomendasi Partai kepada pasangan Giriase. Pihaknya berharap bila nanti berhasil merebut kekuasaan tertinggi di Badung agar melanjutkan kepemimpinan anak agung Giriagung. Sementara Rahtut Nadi Putra sekaligus anggota Komisi 3 DPR di Badung menyatakan terima kasih atas kehadiran masyarakat, baik dari Kramodinas, Adat maupun Ormas yang telah bulat mendukung Giriase. Sekretaris PK Golkar Kuta Utara ini menegaskan kesiapannya untuk mengajak dan mensosialisasikan paslon Giriase kepada masyarakat khususnya di wilayah Kuta Utara untuk berjuang maksimal dalam memenangkan paket Giriase. Saya yakin dan percaya dengan diusung oleh koalisi Partai Besar PDI Golkar dan Nasdem dan Hanura dan ditambah dengan elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Kerobokan ini, saya yakin dan percaya paket Giriase ini akan bisa meraih kemenangan kami target 60 persen khusus untuk Kuta Utara. Komitmen Giriase mempertahankan eksistensi adat dan budaya diapresiasi Angga Geria Idabagus Sudikse yang menyatakan sangat mendukung visi misi Giriase utamanya melestarikan Puri dan Geria sebagai salah satu upaya pelestarian adat dan budaya yang merupakan andalan pariwisata Bali. Hal yang perlu ditindaklanjuti dan benar-benar dilaksanakan kalau pak Giri dan pak Suwiase berhasil nanti sehingga ajak Bali terwujud. Sementara Giri Prasta maupun Suwiase menyatakan terima kasih yang mendalam atas dukungan dari Kerabat Puri beserta seluruh pengabih dan masyarakat Kerobokan. Berkenaan dengan tanggal 9 Desember 2015 kami amat sangat optimis kami amat sangat optimis untuk memenangkan pilkada ini karena kami sudah melihat tanda-tanda itu dengan gerakan masyarakat yang luar biasa untuk memberikan dukungan terhadap Giriase ini. Pada akhir Simakrama juga dideklarasikan tim pemenangan Giriase yang beranggotakan tokoh-tokoh dari lingkungan adat dan dinas kerobokan. Terima kasih telah menonton!